Intro Halo internet bangskot disini dan welcome back ke video game class of class Habuski swadumski Haa ada yang baru bangskot Iya seperti yang kalian lihat Kamera gue yang baru bagus kan gimana gambarnya lebih Hadeh Seperti yang kalian sudah rata-rata ketahui Bahwa chat global ini bakalan mau dihapus gitu kan Padahal chat global ini adalah sebuah jembatan Yang mempersiraturahmi antara sesama classer seluruh dunia Dan dimana chat global itu adalah salah satu tempat Untuk nyari klan yang sangat luar biasa efektif Tinggal kita bilang Klan besar invite gak pelit donasi invite Kenapa sih harus dihapus gitu kan Jadi ya disini gue juga sudah menanyakan pertanyaan itu Kepada followers instagram gue Nah disini ada banyak sekali jawaban Sampai 24 ribu viewsnya dan jawabannya sampai 547 Dan gue sudah ngambil beberapa komentar-komentar yang bagus Dan masuk akal nih Kenapa chat global mau dihapus Nah ya langsung aja kita bakalan cek Menurut kalian Ini dia alasan chat global mau dihapus versi classer Alasan pertama Nanggung sekalian aja co-ocnya yang dihapus Ini ngegas banget sih area street gitu kan Sekalian aja co-oc yang dihapus Ngaco anjay Karena gak ada gunanya bang Scott Dari di chat global pada saling menghina Mending hapus Aku setuju kalau dihapus Biar hidup ini cerah tanpa kekecewaan Karena jarang di invite Anjay Tapi yang jawabannya begini Biasanya THTH kecil Kalau gak THTH yang prematur gitu Soalnya kalau misalnya THTH max Biasanya gampang banget Dapet invitan dari klan gitu Ups Kalau chat global dihapus Ya dihapus bang Kalau dihapus Ya Gak ada bang gitu Ini adalah salah satu Scotlanders yang kurang asupan gizi Kecil kecil gitu kan Gak salah jawabannya Cuman gak bener juga Mungkin karena muka lu gak seganteng gua bang Oke ananda cool Oke ananda cool Fix biar trophy legend gak pansos lagi Dan ya ini adalah juga salah satu jawaban tipikal Cluster yang belum pernah merasakan trophynya legend gitu kan Cuman ya kalau misalkan kalian sudah nyampe di legend gitu Biasanya Mau gak mau gitu Wajib hukumnya gitu kan Farduang gitu kan Kalau kalian harus nge-chat di global gitu Karena Sebenernya cuman nge-chat gitu kan Pagi semua Atau lagi ngawan gitu Tapi intinya tuh pengen nyombong gitu Sebenernya gue tau banget gitu Karena gue pernah Mungkin chatnya di WA Biar lebih mesra Oh Kayak bapak-bapak lu Mainnya WA Anak muda mainnya lain Gue kalau Install WA tuh cuman buat ikut grup keluarga doang gitu Literal Cuman buat ikut keluarga Karena rata-rata orang-orang Makinya WA semua Yang sudah Sepuh-sepuh Dan Sudah dekat dengan tanah gitu Supercell kepengen aja bang Biar rame Hmm Ini ada sebuah ironi gitu kan Nge-hapus chat global Biar rame gitu kan Ibarat ngegusur tongkrongan Biar pada nongkrong Terserah Supercell lah Ya iya sih Terserah mereka juga gitu Cuman kan kita sebagai penggunanya gitu Kan sama kalau misalkan Terserah pemerintah lah gitu Tapi rakyatnya sengsara Oh no Jangan Nanti gue ditangkap Pasti gak bakal masuk video Karena banyak yang nyanyi Entah Ark apa Ark yang merasukimu Ark semoga lu paham bang Maksud gue Enggak Gue gak paham maksud gue Biar ngurangin kutu gitu kan Gue jadi gak bisa jadi kutu lagi deh Ya Jawaban paling favorit gue Dari Algyvari Ope Mungkin Supercell capek Nerima laporan player yang buruk Supercell pengen santuy gitu Anjay brah Santuy brah Kacau nih Tapi seru banget Jawabannya bagus-bagus ya Jadi ya yang gue banyak liat Dari komentar kalian Intinya adalah Chat global itu Toxic tempat jual beli Banyak yang galau gitu kan Gue juga sebenernya sih Jarang ke chat global Cuman emang setoxic itu ya guys Ya tolong segera dihapus Seperti yang kalian liat di Postingan supercell terbenarnya Dan gobal bahwa Jadi mereka sudah sampai nyewa orang Biar ngepantau Biar ngepantau chat global Supaya kalian makin mudah dicari Jadi mereka gak cuman ngapus chat global Doang Kalau misalkan masalahnya adalah Nanti kalian susah nyari clan Supercell bakalan bikin nyari clan Gampang Itu janjinya Karena supercell juga sebenernya gak mau Ngehapus chat global Cuman takutnya gitu Takutnya makin gak kekontrol Yang disalahin supercell gitu Ibarat sama nih Kayak gue nih Masih banyak sekali gue dapet Apa email-email Bang akun gue Gak apa Kehack bang Gue beli akun Tapi akunnya kehack gitu Itu bukan salah Gue atau salah supercell Itu adalah salah kalian sendiri Yang beli akun Itu sudah melanggar Peraturan perundang-undangan Supercell nomor 1 gitu kan Disitu dijelaskan Kalau misalkan kalian jual beli akun Itu sama aja nih Dengarin gue Kalau kalian jual beli akun di COC Sama aja kalian beli mobil Gitu kan Beli mobil second dari orang Tapi surat-surat Seperti STNKB PKB Yang kita memilihkan mobilnya Gak dikasih ke kalian Barangnya dikasih nih Mobilnya nih ambil Nih kunci mobilnya ambil gitu Tapi kalian gak dikasih surat-suratnya Pada suatu waktu Ada orang gitu Ngaku ngeklaim mobil yang kalian beli itu gitu Diambil lagi sama orangnya Di-hack gitu kan Yaudah Kalian gak bisa ngapa-ngapain Kalian gak bisa punya bukti Kalian gak bisa punya apa Karena surat-surat itu tetap ada di dia gitu Jadi ya seperti itu Itu bukan kesalahan supercellnya Bukan kesalahan gue juga Apalagi ngapain lu nyalahin gue gitu Minta bantuan gue juga percuma gitu Karena itu adalah kesalahan yang kalian perbuat sendiri gitu kan Jadi ya itu dia Oleh karena itu tetep lah bermain aman dan nyaman gitu kan Dan ya untuk menutup Karena gue gak cuman pengen ngomong doang Gue bakalan nyerang global gitu kan Kita bakalan nyerang global Hanya saja kabar buruknya Adalah Bang Scott tidak punya hero Ini adalah pentingat Kalau misalkan lu udah Tinggi Apa namanya Levelnya Levelnya Builder halnya lu harus bawa hero Cuman kadang gue gak bawa hero Gue pake pasukan nyeleneh aja Aduh Banyak sekali PK Yang bertaburan disini Gue bakalan taruhin disini Wallbreaker Jadi Pasukan kombinasi gitu kan Kombinasi seksi-seksi PK dan PK dan wallbreaker PK semua sih ratanya Gue ngincar Apa namanya Tonehaulnya Come on Ambil tonehaulnya sayang Jangan ngecewakan Papa Nah Make papa proud Alright Dapet tonehaulnya Dengan meledakan Atau sacrifice Dari satu buah PK Terima kasih 70% dong Kasih Kasih gue 70% Enggak sih kayaknya Bisa sih Bisa 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 Kalau misalnya ada Apa namanya hero Gue yakin rata ini Gue jamin rata Karena kalau ada hero Gue bisa Namengin PK PK gue dengan hero Itu nilai susahnya Enggak punya hero Di desa malam Ataupun siang Ya 70% Terima kasih PK-PKku Yang sangatlah luar biasa Manis dan tampan Kamu membuat papa bangga Setambahan lagi Di atas 70% Boom Sip Kerja yang bagus Dan ya itu dia Ayah dari serangan Bangso ke 72% Dengan menggunakan 4 buah PK Tanpa hero Dan sepeda dia dulu Untuk video kali ini Apakah kalian merasa sedih juga Kalau misalkan chat global dihapus Gak bisa ngebucin lagi Di chat global Gitu kan Tulis di dalam kolom komentar Apa perasaan kalian Apakah kalian studio atau tidak Gue bakalan sampaikan ke Supercell Dan mungkin bakal bisa menjadi Pertimbangan Untuk update selanjutnya Seperti itu dia dulu video kali ini Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di Class of Clans Selanjutnya Bye Bye Terima kasih telah menonton